Pedang Pusaka Dewi Kahyangan Jilid II Tipe L.T. Lipak T.O.U menyingsingkan lengan bajunya Dia mengeluarkan kembali sepasang potlot besi yang sudah disimpannya tadi Sahabat dari mana yang bergurau segal ini tanyanya Tidak terdengar sahutan dari luar Mengapa kau tidak berang menjawab tanya Lipak T.O.U kembali Li, Pak T.O.U Cepat, keluar, terdengar suara itu berkumandang kembali Keluar ya keluar, apakah Li L.T.O.A. harus takul dengan setan jadi jadian macam dirimu Tenaknya sambil melangkah keluar Hopak T.O.U bermaksud mencegahnya L.T.O.A.T.I.P.A.T.I.P.T.O. menepiskan tangannya Jalan Logi Tipit, Kang J.O.U sudah meraja lelah sampai segala penjuru dunia Aku tidak percaya di dunia ini benar-benar ada setan jadi jadian bentaknya Sepasang potlot besi dibagi ke tangan kanan dan kiri Dia meiangkah keluar dengan langkah lebar Hopak T.O.U yang melihat kakaknya sudah berjalan lebih dahulu Terpaksa mengikuti dan arah belakang Metu setiap tamu yang ada dalam rumah makan kecil itu semua terpaku pada diri Tipit dan Kang J.O.U Behuan Locu cepat-cepat maju beberapa langkah Dia menyingkap kain penutup kepalanya Supaya dapat melihat kejadian di luar lebih jelas Namun karena keadaan sangat gelap Mereka hanya dapat melihat bayangan tubuh Lipak T.O.U dan Hopak Turik secara samar-samar Lambat laun langkah Kedua orang semakin menjauh dan tidak terlihat lagi Rembulan menyembunyikan diri Suasana semakin mencekam Memandang sampai arah jauh Tetap tidak apa-apa Hanya desiran angin yang berhembus Membawa suara Lipak T.O.U lapamapat Terdengar dia mengoceh dan berteriak Seorang din tiba-tiba tertawa terbahak-bahak Tamu yang hadir tidak dapat mengetahui apa yang telah terjadi Lipak T.O.U sudah keluar siapapun yang ada di luar Mengapa tidak menunjukkan diri untuk bertemu dengan orang sili ini Teriakannya berkumandang di kegelapan malam Tidak terdengar jawaban apa-apa Lipak T.O.U sudah berani keluar untuk memenuhi undangan Apakah engkau yang merasa takut teriaknya sekalilah Keheningan tetap merayap Baik, baik Mungkinkah sudah berada di depan sana Lipak T.O.U ing melihat kau mempunyai pertunjukan Apalagi dia kembali maju beberapa langkah Hopak T.O.U mengikuti di belakangnya tanpa mengucapkan sepatah katapun Dia waspada terhadap keadaan sekeilingnya Keadaan ini tidak terlihat oleh tamu-tamu dalam rumah makan kecil itu Mereka hanya dapat menunggu dengan hati tegang Mereka tidak mendengar jawaban dari suara yang menggemat tadi Hanya hembusan angin kadang-kadang menyemilirkan suara perkataan Lipak T.O.U Tampaknya dia seperti sedang menggumam Lalu membentak dan terakhir tertawa terbahak-bahak tamu-tamu yang ada di rumah makan tersebut Saling pandang mereka tidak dapat merabah apa yang terjadi Dan dialami oleh tipit dan kajau Apakah liapak T.O.U tiba-tiba menjadi gila atau kesurupan setan Wipak Samelong sudah lebih baik keeladaannya Darah sudah berhenti mengalir Rasa sakit juga jauh berkurang Hati mereka juga amat tegang Mereka memaksakan Din untuk bangkit dan duduk di tempat semula Mabin Long mengangkat cawannya yang masih ada sisa arak Sekali teguk dikerlemkan isinya Kemudian dia meraih arak yang tergeletak di atas meja Dia menuang kembah sampai penuh sekali lagi Dia mengeringkan isi cawan tersebut Tarempatnya dia ingin mengurangi ketegangan hatnya Dengan minum sebanyak-sebanyaknya Pemuda berwajah hitam yang duduk di pojokan Tiba-tiba membuka matanya Mereka telah tidak bisa lari jauh, katanya Behwaniocu meliriknya setelah setitik Bagaimana kau bisa tahu tanyanya? Pemuda berwajah hitam itu membalas kerlingan si perempuan Dia mendengus Tentu saja aku tahu, sahutnya Mengapa kau tidak menjelaskan tanya Behwaniocu? Suaranya merdu namun mengandung sesuatu kekuatan Yang mengharuskan siapapun menjawab pertanyaannya Pemuda itu menatapnya dengan tajam Mereka tidak akan membiarkan tamu yang ada dalam rumah makan ini pergi sahutnya Pemuda pelajar yang duduk di seberang perempuan penjual bunga Tampaknya ikut menaruh perhatian Mengapa tanyanya? Behwaniocu melirik ke arahnya Akhirnya kau membuka mulut juga pikirnya dalam hati Siapa yang tahu apa alasannya? Sahut pemuda berwajah hitam sambil mengangkat bahu Behwaniocu memamerkan deretan giginya yang bagus Bukankah kau mengatakan bahwa kau tahu tadi tanyanya Gayanya selalu memikat siapapun yang memandangnya Aku hanya tahu bahwa mereka tidak akan membiarkan kita lemenggalkan tempat ini Apa alasannya? Aku tidak tahu Sahut pemuda berwajah hitam tersebut Pada saat itu, suara benturan golok terdengar dan jauh menjadi dekat Pemuda berwajah hitam itu melebarkan senyumnya Mereka didesak kembali ke tempat ini, katanya Behwaniocu mengarahkan pandangannya keluar Di kegelapan terlihat dua bayangan manusia Dari tikungan jalan mundur ke arah mereka Yang mengejar mereka adalah sinar kelebatan golok Terkadang mengarah ke atas, lalu ke bawah, kemudian ke kiri lantas menyerang sebelah kanan Gerakannya mengembang di udara Kedua orang itu berusaha melawan sekuat tenaga Namun tampaknya mereka tidak sanggup menandingi golok terbang itu Langkah kaki mereka semakin kacau, tapi pasti mundur ke arah rumah makan tersebut Jarak mereka semakin dekat sekarang, para tamu dapat melihat dengan jelas Orang yang menyerang tipit dan keing jauh adalah bayangan berbentuk tinggi kurus Jarak antara dirinya dengan kedua pedagang tersebut masih ada tiga depal lebih Namun goloknya tetap menyerang dengan ganas Sepasang potlot besi lipak TOU terlihat seperti menari-nari dengan kalang kabut Laksana sebuah tanan yang tidak sesuai dengan iramanya Dia berusaha keras untuk melindungi hopak tung agar dapat mundur terlebih dahulu Dia sendiri perlahan-lahan juga menyurutkan diri kecumah makan kembali Bayangan tinggi kurus itu makin mendesak semakin mendekat Sekarang semua orang dapat melihat Dia mengenakan pakaian berwarna hitam Lengan bajunya panjang dan besar wajahnya kehijauan dengan dua taring tajarin menyeringai Sekali lagi orang dapat mengetahui bahwa dia mengenakan sebuah topeng setan Dia adalah Hocong Auboki, harimau penagih utang yang sombong tidak kepah Lang, seru Behwaniocu terkejut Pelajar berpakaian hijau itu penasaran Siapa Hocong Auboki itu tanyanya Behwamocu tiba-tiba mengembangkan senyuman Dia adalah pembunuhan dalan Hek Housin, sahutnya Apakah pembunuhan dalan itu tanya pelajar itu kembali Aduh Behwaniocu meliriknya sekilas, kau ini Pembunuhan dalan saja tidak tahu Pembunuhan dalan hampir sama dengan pembunuh bayaran Orang yang membunuh untuk melaksanakan parintah majikannya Apakah kau sudah mengerti sekarang kata Behwaniocu Wajah pelajar itu merah padam Terima kasih atas petunjuk Kownio sahutnya Sambil merangkapkan kedua tangan dan menjura dalam-dalam Ho Pak Tung sudah terdesak sampai depan pintu rumah Makan pandangan setiap orang terpaku kepadanya Tipit, Kang Jiao Aimiapacu telah berkecimpung di Kangow Selama puluhan tahun Bi Yahang ini mengalami kejadian yang mengenaskan ini Apa bedanya dengan Wipak Samelong? Kalau penistiwa ini tersebar di luaran Bukankah nama besar yang telah dipupuk lebih dan 10 tahun Akan amblas begitu saja Karena pandangan semua orang tertuju kepadanya Dan dia terdesak dalam keadaan begini menyedihkan Membuat Ho Pak Tung tidak sanggup menerimanya Dia meraung dengan keras tubuhnya berputar Geserakannya bagai seekor burung tangan kirinya diulurkan Menyambut gelok yang menyerang dengan cakar bajanya Meskipun tubuhnya gemuk Gerakannya sama sekali tidak lamban Dia laksana seekor Raja Wali yang sedang mengamuk Gerakan ini sama saja dengan mengadu nyawa Namun dia tidak memperdulikan lagi Cakar baja di tangan kirinya mencengkeram Golok yang datang sikapnya ini benar-benar Diluar dugaan bayangan tinggi kurus itu tak Sebuah suara yang menyakitkan telinga berkumandang Golok itu telah terpegang oleh cakar baja Ho Pak Tung sekarang semua orang mengerti Mengapa golok itu dikatakan bisa terbang oleh Wipak Samelong Ternyata di bagian gagangnya melingkar sebuah rantai yang halus Cari mati bentak bayangan tinggi kurus tersebut Lengan baju sebelah kirinya yang pan yang dikibaskan Sekilas sinar keperakan memancar keluar Ho Pak Tung yang sedang mencengkeram Golok menundukkan kepala untuk menghindar gerakan Bayangan itu sangat cepat Ho Pak Tung bermaksud melepaskan golok yang dicengkeram oleh tangannya Namun tampaknya tidak ada Waktu untuk melaksanakan matnya lagi Lipak T.O.U sama sekali tidak menyangka adiknya akan senekat itu Hatinya tergetar Dia mengambil keputusan untuk membantu Ho Pak Tung Namun terlambat juga Behwaniocu ikut terkesiap Setiap orang yang melihat peristiwa itu menahan napas Pada saat yang genting itu terdengar suara Terang gotok terbang yang berhamburan menyerang Ho Pak Tung mental ke udara Ternyata ada seseorang yang mengibaskan golok terbang tersebut dengan tenaga dasyat Bayangan tinggi kurus itu tergetar dan mundur beberapa langkah Siapa bentak bayangan tersebut sambil menyimpan kembali golok terbangnya ke dalam saku Lohu sahut sebuah suara yang terdengar serak Perkataannya selesai Orangnya pun muncul Dia adalah seorang laki-laki berusia lanjut Pakayanya berwarna hijau Tuali Pak T.O.U dan Ho Pak Tung segera mengundurkan diri Mereka tidak ingin menyianyikan kesempatan tersebut Kedua orang itu juga mendapat luka-luka di beberapa bagian tubuhnya Bajunya koyak di sana-sini dan celah-celah luka terlihat darah masih mengalir Mereka bayangan tinggi kurus itu menatap orang yang baru datang dengan pandangan menusuk Siapakah saudara kami sedang menyelesaikan masalah pribadi Apakah saudara tidak merasa terlalu ikut campur urusan orang lain tanyanya Lohu tidak ingin melihat Anda berbuat kejahatan di tempat ini Sahut manusia berpakaian hijau itu Tiba-tiba terdengar seseorang berbicara dengan suara rendah Kau orang tua apakah bukan Wi yang tai hiap Wi lo yacu Sebuah bayangan, bagaikan hantu yang muncul entah dan mana Mendadak berdiri di belakang orang tua berbaju hijau Tanpa mi ngeluarkan suara sedikit pun Telapak tangannya diarahkan ke punggung Wi yang tai hiap Bayangan tinggi kurus memperdengarkan suara tertawa yang aneh Sepasang lengan bajunya dikibaskan Dari dalam lengan yang longgar menghambur golok terbang sebanyak lima batang Semuanya terarah ke manusia berpakaian hijau itu Kedua orang nu menyerang dari depan belakang Namun orang tua berpakaian hijau itu bagai tidak peduli Dia memejamkan matu dan bergumam Tidak tahu diri Tangan kin menepuk golok yang berterbangan ke arahnya Dan tanpa menolahkan kepala sedikit pun Dia menghantam ke belakang Terdengar suara ser-ser beberapa kali Golok bayangan tinggi kurus yang mengarah kepadanya jatuh ke atas tanah Sedangkan tangan kanan yang menghantam ke belakang juga menerbitkan suara keras Belam dia masih berdiri dengan tegak Sedangkan lawannya terhuyung-huyung Tiga langkah ke biakang Tamu-tamu yang berada di rumah makan tersebut Serasar mengenal suara orang yang menyerang Dan belakang tersebut rasanya seperti pemilik rumah makan itu Setia dia terpukul mundur dan terhuyung-huyung Mereka baru melihat bahwa dugaan mereka memang tidak salah Mereka merasa agak heran jelas tadi dia menuju ke ruangan dayam Entah sejak kapan dia bisa berpindah di luar Behwaniocu mendengu sekali Hektometer Sejak semula aku sudah menduga tentu di akatannya Siapa tanya beberapa tamu serentak Hou Jiao San, San Si Cakar Harimau Sahut Behwaniocu Pelajar yang juga mengenakan pakaian hijau Merasa Behwaniocu mengetahui banyak hal dia menoleh ke arahnya Pemilik rumah makan ini bernama Hou Jiao San tanyanya Behwaniocu tersenyum manis Dia membalas tatapan pelajar itu Dia memang dipanggil Hou Jiao San Nama aslinya San Bu Hai Dia adalah satu pembunuhan dalam Hek Hou Sin Juga merupakan cakar kaki tangannya Itulah sebabnya orang Kangou memberi julukan Hou Jiao San Sahutnya perempuan itu Pelajar itu merangkapkan kedua tangannya Kou Nyo benar-benar mengagumkan Katanya Wajah Behwaniocu merah padam Terima kasih sahutnya tersipu-sipu Ho Chong Auboki menatap orang tua berpakaian hijau Dengan sinar matu di ngerm Lemuti Jiao Kan, sebuah imu yang mengerahkan tenaga dalam pada bagian lengan baju Sehingga kaku seperti besi Saudara benar-benar hebat Chai Hei minta pelajaran Katanya ketus Orang tua itu tetap berdiri dalam kegelapan malam Lohu hanya ingin kalian meninggalkan tempat ini Sahulnya datar Hou Jiao San Bu Hai mengerutkan sepasang alisnya Kata-kata Hui Tai Hiap ini bukankah sama saja dengan ingin menyulitkan kami berdua tanyanya Apakah kalian tidak berani mengambil keputusan? Kalau begitu cujin kalian mungkin ada di sekitar sini Kata Hui Tai Hiap Cujin memang ada di sekitar sini Sahut Hou Jiao San tertawa lebar Katanya Mbefum selesai semua Dari jauh sudah berkumandang suara siulan yang aneh Wajah Beh Wan Yocu berubah hebat Coba dengar Itu siulan seng har mau katanya Apakah maksudmu Hek Hou Sin yang datang tanya pelajar berpakaian hijau? Beh Wan Yocu berdehem sekali Dia meirik ke arah pemuda itu Jangan banyak bicara, katanya Suara siulan semakin lama semakin dekat Angen tetap berhembus Kegelapan masih menyelimut di hulan rimba Dari arah jauh Muiye tertampak bayangan seseorang Gerakannya terlihat lambat dan santai Namun suara siulannya belum habis menggema Orangnya sudah berdiri di hadapan orang tua berpakaian hijau Tidak usah dikatakan lagi Dia tentu Hek Hou Sin Chao Kuang Tu Tampangnya memang angker orang tua berpakaian hijai Menunjukkan ketenangan yang dalam dia tersenyum kepada laki-laki yang baru datang itu Kau Heng bisa berada di tempat ini benar-benar di luar dugaan semua orang katanya Huk Heng juga berada di tempat ini Sama-sama berada di luar dugaan Siow Teh Sahul Hek Hou Sin Anak buah kau Heng melakukan kejahatan di daerah ini Aku orang Syuhui baru saya menegur mereka Kata orang tua berpakaian hijau tersebut Kau Kuang Tu yang mengenakan pakaian berwarna hitam tampak heran Oh ya? Aku sama sekali tidak tahu sepasang metoh hari maunya melirik sekilas kepada Ho Chong Auboki dan Hou Jau San Apakah ada kejadian seperti itu tanyanya Garang? Lapor kepada Chu Jin Kejadian sebetulnya begini Karena para tamu yang datang di kedai Chai Hei rada mencungakan Maka Chai Hei memberitahukan kepada A.U Heng Kalau ada yang bermaksud meninggalkan tempat ini Lebih baik ditahan dulu sampai Chai Hei mengetahui jeptas maksud kedatangannya Chai Hei sama sekali tidak bermaksud buruk Sahut Hau Jau San Heik Hau Sin mengangguk kecil H.M.M.Hui Heng sudah mendengar dengan jelas Anak buah Heng T sama sekali tidak sungguh-sungguh ingin melukai mereka Katanya Kalau begitu bagus sekafi Sekarang Chau Heng sudah boleh membawa anak buahmu meninggalkan tempat ini Ucap H.U 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 Yang ini tanyanya sinis. Kau heng membawa dua anak buah yang tangannya berlumuran darah. Tentunya rakyat wi yang tidak bisa menyambutnya dengan riang gembira sahut wi tai hiap. Aku menghormati dirimu sebagai wi yang layih hiap namamu memang sudah terkenal berpuluh-puluh tahun namun bukan berarti aku harus lunduk kepada setiap penelahmu, apakah wi heng lidah merasa bahwa lindakan ini rada keterlaluan lanyanya garang. Sopan santun tidak diperduli lagi dalam pembicaraan itu. Ini adalah perminlaan penduduk wi yang. Kalau cao heng mau memberi muka kepadaku, tentunya aku sangat berterima kasih. Meninggalkan tempat ini berarti tidak melanggar peraturan yang berlaku di bulim, kata wi tai hiap dengan adad lengin. Kalau aku tidak pergi sama dengan melanggar peraturan kaum bulim, tanya Hek Housin sambil tertawa lerbahak-bahak. Lebih baik aku peringatkan. Kalau wi heng masih ingin berkecimpung lama di dunia kangow dengan nama besar seperti sekarang, lebih baik kurangi ikut campur urusan orang lain, sahut Hek Housin selanjutnya. Manusia berpakaian hijau tertawa terkekeh-kekeh. Aku harus ikut campur sahutnya tegas. Pelajar yang sejak tadi mendengar percakapan orang-orang itu merasa agak heran. Mereka tidak mau saling mengalah. Kedua-duanya tidak mau meninggalkan tempal ini. Apakah di sini ada sesuatu yang diperebutkan tanyanya? Be Hwan Yocu tersenyum simpul. Tenlu saja ada, sahutnya. Apa ilu tanya pelajar itu kembali jangan banyak bertanya. Nanti aku akan memberilahukan kepadamu, sahut Be Hwan Yocu. Pada saat itu, manusia berpakaian hitam yang dipanggil Hek Housin tersenyum lebar. Hui heng tidak dapat dibujuk apakah kita harus menyelesaikannya dengan kepandaian masing-masing tanyanya. Mungkin ini adalah care yang terbaik, sahut Hui Tai Hiap. Kau benar-benar ingin bergebrak dengan ku tanya Hek Housin sekali lagi. Silahkan Chow heng mengeluarkan senjata, kata Hui Tai Hiap. Heng te ingin menggunakan sepasang telapa ini untuk meminta pelajaran dari Hui heng, kata Hek Housin. Baik. Kalau begitu aku juga akan melayani dengan tangan kosong, sahut Hui Tai Hiap. Hek Housin mengulurkan tangannya perlahan-lahan telapak kanannya menyerang ke depan. Gerakannya memang lambat namun seorang ahli tentu dapat mengetahui tenaganya sangat kuat. Dan semua tersalur ke ujung telapak tersebut. Orang tua berpakaian hijau itu masih berdiri terpaku. Telapak tangan Hek Housin secara lambat laun mendarat di dadanya. Begitu tertempel, telapak tangan itu merubah gerakannya. Dan lambat menjadi cepat. Siapapun tidak akan menyangka adanya perubahan seperti itu. Namun gerakan manusia berpakaian hijau juga tidak kalah cepat. Ketika telapak tangan lawannya tinggal seujung jari dari dadanya, tiba-tiba dia bergeser ke sebelah kiri telapak tangannya diulurkan. Dia mernalas serangan Hek Housin. Perlawanan yang bagus seru lawannya yang berpakaian hitam. Tangan kanannya berubah arah. Dengan kelima cakarnya yang tajam dia mencengkeram ke arah manusia berpakaian hijau. Hui Tai Hiap tidak berani memandang enteng lawannya. Tangan kanan ditarik kembali tangan kiri berganti menyerang dengan jurusawan hitam berterbangan. Sebuah serangan yang mudah. Dengan sekuat tenaga Hek Housin meloncat ke atas. Tubuhnya berputar di udara Hui Tai Hiap juga meluncur menghindari serangannya. Gerakan mereka makin lama makin cepat. Akhirnya yang terlihat hanya dua guyungan angin yang berdesir. Orang-orang yang menonton pertarungan itu tidak bisa membedakan lagi mana lawan dan mana kawan. Mereka hanya dapat menduga-duga dengan hati tegang. Tampaknya hanya Hou Jiao San seorang yang penuh keyakinan dengan ilmu cujinnya. Dia menatap orang-orang dalam rumah makannya dengan sebuah senyuman lebar. Mukanya yang berkeriput makin tidak sedap dipandang. Cuon-cuon sekalian si Allah punya beberapa patah kata yang ingin disampaikan katanya. Beh Hwan Yocu menarik keranjang bunganya ke samping. Ada perkataan apa? Lekas katakan bentaknya. Si Allah ingin mempengatkan kalian. Keadaan sekarang amat gawat kalian hanya mempunyai satu jalan hidup katanya dia sengaja tidak meneruskan perkataannya. Jalan hidup yang bagaimana tanya Mabin Long. Siapa yang menunduk pasti tidak mendapat kematian. Sahut Hou Jiao San tersenyum lebar. Pemuda berwajah hitam yang sejaklah didiam saja. Sekarang mendengu sinis. Cuon-cuon dapat melihat. Dengan mengandalkan Wi Yang Tai Hiap saja tentu tidak bisa menandingi cujin. Dan apabila kalian beberapa orang bergabung pun masih tidak sanggup melawan aku dan Ho Chong Auboki. Bukankah sama dengan membuang nyawa secara sia-sia kata Hou Jiao San selanjutnya. Beh Hwan Yocu tertawa dingin. Hou Jiao San. Kau tidak usah banyak bicara lagi. Kou Nyo tidak akan terjerat dalam perangkapmu, katanya. Budak cilik. Kau mempunyai kesabaran seberapa banyak. Kau hanya bocah ingusan yang tidak tahu bagaimana rasanya mati. Kecuali menunduk pada cujin siya Allah. Apakah kalian sanggup meninggalkan tempat ini hidup-hidup tanya Hou Jiao San terkekeh-kekeh. Beh Hwan Yocu mencibirkan bibirnya. Tidak perlu kau peduli urusan kami, katanya. Baru saja ucapannya selesai di ajang pertarungan terdengar suara mengaduh. Bayangan saling melesat. Kedua orang itu telah memencarkan diri. Pandangan setiap orang tertuju ke sana. Terlihat wajah orang yang berpakaian hijau sangat kelam. Sedangkan orang mengenakan pakaian hitam berdiri dengan mata mendelik. Ikat rambutnya telah terlepas dan menap-nap karena hembusan angin. Wajahnya tampak pucat. Rupanya kedua orang itu sama-sama mengeikluarkan jurus mautnya masing-masing sama terkejut melihat kelihatan lawan. Tanpa sadar mereka mencelat mundur. Lemutu Asyok Hunciu dari Hui Heng memang luar biasa. Kata orang berpakaian hitam itu sambil tertawa aneh. Kau Heng punya Hou Hang Patsut juga bukan nama kosong sahut orang. Berpakaian hijau. Hui Heng memuji terlalu tinggi. Kata orang berpakaian hitam. Telapak tangan kanannya terulur. Sedangkan lengan kiri ditekuk orang berpakaian hijau itu mengibaskan lengan bajunya angin kencang menggulung. Tampaknya kibasan itu amat lemah dan tidak bertenaga, namun membawa pengaruh besar. Sebentar menyerang bagian atas, sebentar menyerang bagian bawah. Semuanya mengarah ke bagian-bagian penting tubuh si orang berpakaian hitam. Telapak tangan kanan orang berpakaian hitam itu segera ditarik kembali. Kaki kirinya digeser ke samping dan tangan kinnya menekuk seperti cekar Han mau. Gerakannya sangat cepat. Dia menyerang dengan ngaya mencengkeram. Yang dituju adalah urat bagian pundak si orang berpakaian hijau. Tapi laki-taki itu sudah waspada sejak tadi, belum lagi cekar orang berpakaian hitam itu sempat mencengkeram pundaknya. Dia sudah menggeser setengah langkah dan tangan kanannya kembali mengibas. Kali ini berbeda dengan sebelumnya. Tadi dia menggunakan tenaga lunak sehingga lengan bajunya berkibar-kibar. Sekarang dia menggunakan tenaga keras lengan bajunya kaku seperti sebuah pelat besi. Itulah ilmu Tikji Yusin Kang andalan orang berpakaian hijau. Bagi orang awam, tampaknya pertarungan itu sudah kalah gencar dari semula. Sebetulnya tidak demikian. Mereka bahkan berlomba mengeluarkan ilmu andalan masing-masing. Sebentar cepat makin lama makin lambat. Pertarungan itu sudah mencapai puncaknya. Pihak satu menyerang, lawannya segera memutar otak untuk memecahkan jurus tersebut. Begitu juga sebaliknya. Siapapun tidak memberi kesempatan pada lawannya untuk meraih keuntungan. Kera bertarung seperti ini memang memerlukan ketajaman mata pihak manapun yang menunjukkan sedikit saja kelemahannya, maka dalam waktu sekejap akan menjadi pihak pecundang. Kedua orang itu terus saling mencakar dan mengibaskan lengan baju. Semua gerakan sesuai ilmu simpanan masing-masing. Setelah sesaat, terdengar siulan aneh dan mulut orang berbaju hitam. Kedua tangan dijulurkan secepat kilat lima jari mencengkram. Tubuhnya menerjang ke arah orang berpakaian hijau itu. Pada saat itu, terdengar tulang belulang di tubuhnya bergemerutuk. Disusul dengan suara ledakan-ledakan kecil metu setiap orang memandang dengan terkesima. Tubuh orang berpakaian hitam itu tiba-tiba membengkak menjadi hampir dua kali lipat. Huiheng, terimalah cakar mautku tenaknya. Bagelan 3 Seperti seekor harimau menerkam, tubuhnya mencelat ke udara. Orang berpakaian hijau sudah memperhatikannya sejak tadi. Dalam hatinya ia berpikir. Melihat perkembangannya, rasanya tidak salah lagi kalau ini yang disebut ilmu Hekhou Tokjiao. Begitu ingatan itu melintas, seluruh tenaga dalamnya dikumpulkan. Dia tidak menunggu sampai serangan lawan mencapai dirinya. Mulutnya berteriak lantang. Lengan bajunya terangka tinggi kemudian dikibaskan. Pertarungan kedua belah pihak. Kali ini tampaknya sama mengeluarkan seluruh kekuatan kemudian terdengar suara benturan keras. Terjangan orang berpakaian hitam itu terhenti di tengah jalan. Dia merasa ada tolakan yang kuat menerpa dirinya. Tubuhnya menggeser. Tanpa dapat ditahan, dia terdesak mundur dua langkah. Orang berpakaian hijau itu juga mengalami hal yang sama setelah mengadu satu kali, tampaknya dia hampir kehabisan tenaga. Tubuh bagian atasnya sempoyongan. Langkahnya terhuyung-huyung perlahan-lahan dia terdesak mundur satu langkah. Dalam bentrokan kali ini, orang berpakaian hitam memang terdesak mundur sejauh dua langkah. Namun karena dia bertindak sebagai penyerang, tentunya kedudukannya lebih di bawah angin dibandingkan orang yang berpakaian hijau tadi. Sedangkan orang yang berbaju hijau hanya terdesak mundur satu langkah. Tapi hal ini disebabkan karena dia berperan sebagai pihak penahan. Kakinya berdin terpaku dengan kuda-kuda yang mantap dengan demikian, boleh dikatakan kedudukan mereka benbang siapapun tidak ada yang kalah dan lawannya. Tetapi, setelah terlepas dari bentrokan tadi macu keduanya sama-sama terpejam. Mereka sedang mengatur nafas untuk memulihkan tenaga. Tidak ada satupun yang membuka suara. Tepat pada saat itu, terdengar sebuah suara dan seorang perempuan setengah bayar. Lanji, mengapa bersembunyi di dalam rumah makan kecil itu, cepat keluar. Behoa Kou Nyo terpana mendengar ucapan itu. Sekejap kemudian dia berdiri dengan tergesa-gesa. Niang, ibu, teriaknya panik. Siapa bentak Ho Chong Auboki? Tidak usah memperdulikan dirinya. Kau keluar saja, terdengar sahutan perempuan setengah bayar itu. Behoa Nyo Chu mengangkat keranjangnya. Dengan wajah berseri-seri dia menoleh ke arah pelajar berpakaian hijau. Ibuku sudah datang kau ikut aku keluar dan tempat ini, katanya. Pelajar berpakaian hijau itu mendengarkan kepalanya. Kou Nyo. Behoa Mo Chu Rada Kou bahkan melihat sikapnya yang pelintat-pelintut. Aih, kau ini. Ayo cepat keluar, ajaknya. Tanpa segan-segan lagi diarnya ngulurkan tangannya menarik pemuda berpakaian pelajar itu keluar dari tempat tersebut. Apakah kalian dapat berlalu begitu saja tanya Ho Chong Auboki? Bon minuman lingwi masih belum dibayar, lanjut Ho Jiao San. Kedua orang itu menghadang di depan Behoa Nyo Chu dan pelajar berpakaian hijau itu. Kalian tidak menanyakan dahulu siapa La Onyo, berani-beranian menghadang kepergian putriku terdengar perempuan setengah bayak itu berseru dengan suara tajam. Behoa Nyo Chu menarik pemuda itu menerjang keluar. Terlihat cahaya bintik-bintik memercik, mengeluarkan suara mendetak-detak seperti bunyi hujan deras yang diterpa angin melewati samping kedua orang tersebut. Di belakang mereka terlihat sebuah bayangan kurus kecil kecepatannya seperti sebuah anak panah. Bayangan itu menghambur di kegelapan malam itu menghilang. Tian Li San Hua, bidadari menyebar bunga. Apakah kau Behoa Popo Chiok Sen ku teriak Ho Jiao San? Kalau tahu, malah bagus, sahup perempuan setengah bayak itu sambil tertawa merdu. Ternyata Tian Li San Hua adalah ibu dan Behoa Nyo Chu yang juga mendapat panggilan Bejo Popo, nenek penjual bunga, dia yang meresat melindungi putrinya dan pelajar berpakaian hijau. Behoa Nyo Chu terus menarik tangan pemuda pelajar tersebut dan diajaknya lari sejauh puluhan di paluar kota. Dia menghentikan langkahnya kepatannya mendengar seakan sedang mencan seseorang. Ini yang di mana engkau tanyanya. Aku masih ada urusan lain kau jalan dulu. Eh siapa bocah itu dalam kegelapan malam hanya terdengar suara perempuan setengah bayak itu. Orangnya entah sembunyi di mana. Tangan Behoa Nyo Chu tetap menggenggam lengan baju pemuda pelajar itu. Dia Behoa Nyo Chu sendiri tidak tahu siapa pemuda itu, bagaimana dia harus menjawabnya oleh karena itu, setelah mengucapkan kata dia Behoa Nyo Chu tidak dapat melanjutkan perkataannya lagi. Tidak usah dikatakan lagi. Tempat ini tidak aman jangan diam di sini lama-lama. Kalian pergilah kata perempuan setengah bayak itu. Niang, kemana aku harus mencarimu nanti tanya Behoa Nyo Chu. Tidak usah mencari aku. Kalian masih tidak cepat-cepat meneggalkan tempat ini bentaknya. Mendengar nada suara ibunya, Behoa Nyo Chu dapat merasakan kalau keadaan sangat genting dia tidak berani banyak bertanya. Tubuhnya membalik ke arah pemuda. Pelajar tersebut. Cepat kita pergi ajaknya. Pemuda pelajar itu diam saja ketika sekali lagi tangannya ditarik oleh Behoa Nyo Chu. Mereka menuju luar kota pemuda pelajar itu tahu bahwa Behoa Nyo Chu bermaksud baik, dia tidak enak hati menolaknya. Dibiarkannya tangan perempuan itu menyeretnya berlari. Sekali melesat kedua orang itu tetap mencapai puluhan li. Nafas Behoa Nyo Chu sudah tersengal-sengal wajahnya yang hitam manis telah nasah oleh kenengat tanpa terasa, kakinya sudah muyee pegal. Dia melepaskan pegangannya pada pemuda itu kemudian menandu nafas panjang. Kita istirahat dulu sejenak baru melanjutkan perjalanan, katanya. Terima kasih atas kebaikan hati Kou Nyo. Chai He menaruh hormat atas apa yang Kou Nyo lakukan, sahup pemuda pelajar tersebut. Di antara wajah yang kemerahan, tersembul senyuman manis. Behoa Nyo Chu menatap pemuda itu lekat-lekat. Tidak perlu bertemakasih aku hanya ingin bertanya sedikit kepadamu, katanya. Entah apa yang ingin diketahui Kou Nyo tanya pemuda itu. Apakah kau bisa ilmu silap tanya Behoa Nyo Chu? Chai He pernah belajar beberapa tahun, sahup pemuda itu. Bagus rupanya kau menyembunyikan kepandayan hektometer. Kalau sejak tadi aku tahu kau bisa ilmu silap, buat apa repot-repot menarikmu kata Behoa Nyo Chu kesal. Meskipun Chai He bisa ilmu silap, tapi selama ini belum pernah bergebrak dengan siapapun, sahup pemuda pelajar itu. Behoa Nyo Chu mencibirkan bibirnya dengan gaya mengejek. Melihat kera berlarimu yang demikian jauh dan tidak ada kesan letih ataupun nafas yang nemburu, sudah dapat membuktikan bahwa kepandainmu lebih tinggi dan aku katanya. Kou Nyo terlalu memuji Chai He tidak berani menerima, sahup pemuda pelajar tersebut. Behoa Nyo Chu memandangnya dengan seksama. Penampilan pemuda ini sangat sederhana. Tidak seperti orang yang biasa bergerak dalam dunia kangong. Dia tidak dapat memadamkan perasaan ingin tahu dalam hatinya. Aku masih belum menanyakan nama siangkong yang mulai katanya. Jangan sungkan Chai He siok, nama saucun nama besar Kou Nyo. Hati Behoa Nyo Chu berdebar-debar. Dia sudah lama berkelana di dunia persilatan. Selama ini tidak ada satu hal pun yang dapat membuatnya jengah sekarang dia malah tersipu hanya Arna ditanya nama oleh pemuda itu. Kau tidak dengar bagaimana ibu memanggilku tanyanya dengan kepala tertunduk. Tidak ketika itu hatiku sedang tegang. Apa yang diucapkan oleh ibumu tidak sempat ku dengar dengan jelas sahut pemuda pelajar itu. Behoa Nyo Chu tertawa merdu. Dia sengaja mempermainkan pemuda itu. Tidak dengar, ya sudah aku tidak ingin membentahukan kepadamu. Dia berlagak tidak ambil peduli terhadap pemuda tersebut. Dia lalu duduk di sebuah batu besar yang ada di pinggir jalan. Harap Kouuru maafkan aku yang ceroboh, sahut pemuda itu dengan wajah merah padam. Lihat, kau persis kutu buku aku hanya bergurau denganmu. Namaku Chai He siok, kata Behoa Nyo Chu. Satam jumpa untuk Chai He siok kau Nyo, kata pemuda pelajar itu sopan. Terima kasih, gumamnya. Dia mendongakkan kepalanya yang sejak tadi ditundukan sekarang baru dia berani menatap pemuda itu kembali. Nama Kou Nyo sangat indah kata Yok Saucun. Mendengar pujian itu, hati Chai He siok siok terasa nyaman. Wajahnya merah padam kembali matanya melirik penuh arti. Chai He siok, kata pemuda itu. Apa yang kau katakan atanya Chai He siok siok tidak mengerti. Chai He siok siok tidak mengerti. Chai He siok adalah bunga lanhua yang tumbuh di musim gugur. Chai He siok, artinya lalah bunga lanhua yang tumbuh di musim gugur seperti keindahan batu kemala, kata pemuda itu menjelaskan. Me tu ciulan yang mudah mengerling beberapa kali. Kau mengutip dan buku-buku pelajaran aku tidak mengerti, sahutnya dia tidak minunggu Yok Saucun meneruskan kata-katanya Yok Siang Kong. Apakah kau datang untuk mencari pedang tanyanya kembali? Kem pedang wajah Yok Saucun menampilkan keheranan Chai He hanya kebetulan. Melewati tempat ini. Maksudnya ingin menyeberangi sungai, tapi sudah terlambat terpaksa menunggu esok pagi. Apa yang Kou Nyo maksudkan dengan mencan pedang tadi tanyanya? Chai He siok siok siulan nampaknya kurang percaya. Alis matanya berkerut-kerut dia seolah sedang berpikir keras. Apakah kau benar-benar tidak tahu? Lalu mengapa Hou Jiyao San tidak mau meiepaskan dirimu? Chai He benar-benar tidak tahu. Entah apakah kau wimu sudi menjelaskan kepada Chai He. Chai He siok siulan menggeser sedikit diami ngetuarkan sehelai sapu tangan lalu dikibaskannya pada batu di samping tempat duduknya. Kau duduk dulu, nanti aku ceritakan, katanya. Perempuan itu begitu supel di tentu saja tidak enak hati menolak dengan tenang. Dia ikut duduk di batu besar tersebut. Yook Sao Chun dilahirkan dalam keluarga berpendidikan keras. Dia belum-belum sernah begitu dekat dengan seorang perempuan apalagi duduk berdampingan hatinya berdebar-debar. Perasaannya sangat tegang. Untung saja, rembulan tidak sedang penuh, sehingga Chai He siulan tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Mencari pedang kekuaciu adalah bentar yang paling menan di bulim saat ini. Apakah Yook Siang Kong sama sekali belum pernah mendengar nyatanya Chiuok Cheha Jelan? Chai He belum pernah berkelana di dunia Kang O, juga belum pernah ada orang yang mencintakan hal itu. Apakah Kou Nyo tidak percaya? Hektometer tentu aku percaya begini ceritanya asal mulanya kisah ini dimulai pada jaman dinasti Song di bagian selatan. Sudah begitu lama kisahnya tanya Yook Sao Chun terpana. L.Y.A. di Kwaciu ada sebuah sungai yang bercabang namanya Sam Chaho. Di dekatnya ada sebuah fembatan ketika tentara Kim menyerbu selatan, mereka melewati jembatan ini. Pasukan besar itu mengeiar pemberontak-pemberontak negara yang melankan din pada waktu itu. Ada seorang pendekar berjiwa besar yang bernama Men Xiao Kuang dia bersama putnya Men Chen Ku melawan pasukan tersebut. Mati-matian mereka adalah rakyat Song yang setia hanya berdua dengan putnya dia berhasil membunuh ribuan prajurit Kim. Sejak itu dinasti Song Arnan kembali dengan demikian juga daerah Kiyang San dapat direbut balik tapi karena luka yang diatami ayah dan anak itu terlalu parah, Mereka tidak sempat menikmati jerih payah perjuangan mereka dalam perjalanan mereka mati kehabisan darah, kata Chok Chiu Lan. Apakah kisah ini ada hubungannya dengan pedang yang sedang dicari-cari tanya? Yook Sao Chun. Tentu saja ada hubungannya sahut Chok Chiu Lan. Tolong jelaskan kata Yook Sao Chun. Pada saat bertarung dengan pra, Und Kim Men Chen Ku menggunakan dua buah senin jata tangan kanannya mengenggam sebuah tombak pendek dengan ujung bercagak. Sedangkan tangan kinnya mengenggam pedang pusaka konon, pedang itu bernama Sip Kim Kiam, pedang penyedot emas, pedang. Itu dibuat dan bahan besi yang berusia ribuan tahun yang terpendam di sebuah pulau kecil bernama Tong Yat Tzu. Kekerasannya melebih baja pilihan. Tajamnya tidak usah diceritakan lagi dan ada lagi keistimewaannya yaitu pedang itu dapat menyedot senjata lawan Men Chen Ku dengan tangan kin menghalau senjata prajurit-prajurit dan tangan kanan membasmi mereka dengan gerakan serentak. Ketika terluka parah, Men Chen Ku terdesak terus. Menurut sejarah, pedang pusaka tersebut terjatuh ke bawah jembatan, sahut Chok Chiu Lan. Dia berhenti sejenak mungkin agak terharu mengingat kisah kepahlawanan itu. Terlihat dia menarik nafas berulang kali Yok Sao Chun tidak ingin mengganggunya dia menunggu dengan sabar. Setelah peristiwa itu berlalu, para rakyat banyak yang merasa bertemakasi atas pengorbanannya gadis itu mereka harus mencari pedang tersebut. Sejak itu mereka menamakannya Chen Ku Kiam sesuai dengan nama gadis tersebut sampai belum lama ini, seorang nelayan berhasil menemukan sebuah pedang tua yang terjerat dalam arinya. Tempatnya tepat di bawah jembatan tersebut. Apa yang menyebabkan pedang itu menghilang sekian lama, tidak ada yang tahu. Apakah pedang itu yang pernah menjadi legenda rakyat setempat? Tapi ada satu hal yang mungkin dapat meyakinkan yaitu pedang yang ditemukan nelayan tersebut masih berkilau. Bahkan ketika diangkat ke atas perahu semua peralatan nelayan itu seperti matukail dan segalanya tersedot oleh pedang tersebut berita ini dengan cepat menyebar, dan satu menjadi sepuluh orang dari sepuyuh orang menjadi seratus orang. Dengan demikian, berita itu juga menarik perhatian orang-orang di dunia bulim. Mereka berbondong-bondong datang ke Kuah Chiu untuk mendapatkan pedang tersebut, kata Chok Chiu Lan. Sebuah pedang tua yang dapat menyedot segala macam senjata juga bukan hal yang terlalu istimewa untuk apa diperebutkan sampai mengorbankan nyawa tanya Yok Shao Chun. Pedang ini akan membawa pengaruh besar bagi dunia-dunia bulim senjata yang digunakan kaum bulim kebanyakan terbuat dari bahan logam. Asalkan dapat menemukan pedang pusaka tersebut, maka dengan tangan kiri menghalau senjata musuh dan tangan kanan sekali gerak saja dapat membunuh lawan lagi pula dengan pedang Chen Kukiam. Maka semua seniat rahasia yang disembunyikan di balik baju juga akan tersedot keluar. Dengan demikian kita tidak takut lagi bila menghadapi serangan gelap. Ada satu hal lagi yang mungkin perlu dijelaskan menurut Chenta, apabila orang yang menggunakan pedang itu mempunyai iwekang yang tinggi, maka daya sedot pedang itu makin besar. Coba kau bayangkan pedang itu mempunyai begitu banyak kegunaan. Siapa jago-jago bulim yang tidak menginginkannya sahut? Ciyok Ciyulan Apakah tujuan Kou Nyo datang ke tempat ini adalah uga untuk memperebutkan pedang tanya Yok Sao Chun sambil tersenyum simpul? Aku hanya memenuhi perasaan ingin tahu saja juga ingin menonton keramaian. Dalam Kango ada begitu banyak jago kelas tinggi semuanya berkumpul di Kou Nyo dengan kepandayan yang begini rendah mana mungkin aku berani bersaing dengan mereka sahut Ciyok Ciyulan. Tiba-tiba terdengar sebuah suara menukas pembicaraan perempuan penjual bunga itu. Apakah ucapan Kou Nyo tidak terlalu merendahkan diri sendiri? Ciyok Ciyulan segera membalikan tubuh dengan siap-siaga. Siapa bentaknya? Tentu Syao Loh, siapa lagi sebuah bayangan berkelebat orang yang datang ternyata adalah pemilik rumah makan, Hau Pau San. Wajah Ciyok Ciyulan berubah hebat. Untuk apa kau datang ke sini? Tanyanya dengan pandangan menyelidik Hau Ujau San tersenyum simpul. Cujin Syao Loh baru tahu kalau Kou Nyo adalah putri Ciyok Senku. Oleh sebab itu Syao Loh sengaja diperintahkan untuk mengundang Kou Nyo. Mengundang aku tanya Ciyok Ciyulan bingung. Betul, sahut Hau Jau San. Apakah Heksin yang membenperintah kepadamu tanya Ciyok Ciyulan? Tentu. Tentu saja, sahut Hau Jau San kalau bukan Cujin yang memberi perintah. Meskipun aku, Hau Jau San mempunyai sepuluh kotak batok kepala, juga tidak berani melancanginya. Untuk apa dia mengundang aku ke sana tanya Ciyok Ciyulan dingin. Untuk apa Syao Loh tidak tahu? Sahut Hau Jau San. Aku tidak pergi, kata Ciyok Ciyulan. Syao Loh hanya menjalankan perintah. Kou Nyo tentu tidak akan menyulitkan kedudukan Syao Loh bukan sahut Hau Jau San sambil tertawa. Sekali aku katakan tidak, tetap tidak, kata Ciyok Ciyulan tajam. Kalau Kou Nyo tidak mau memenuhi undangan bagaimana Syao Loh harus menyampaikannya kepada Cujin tanya Hau Jau San, masih tetap sabar. Itu urusanmu, kata Ciyok Ciyulan ketus. Syao Loh toh sudah sampai ke tempat ini, bagaimana mungkin tidak mengajak Kou Nyo ke tempat Cujin tanya Hau Jau San pelan, tetap mendesak. Apakah kak sanggup baru saja kata-katanya selesai, dua buah bayangan kembali berkelebat yang satu bertubuh gemuk, yang lainnya kurus. Mereka ikut meramaikan suasana yang mulai panas itu ternyata tipit, Kang Jiao, Aimiya Pai Chu, Lipak Teo, dan Hopak Tung yang dating. Metu Ciyok Ciyulan melirik sekilas bibirnya tersenyum mengejek. Apakah mereka berdua juga menerima pentah Cujin bu sindirnya? Betul, betul kami berdua sudah menjadi anak buah Hek Hau Sin. Kedatangan kami memang untuk menjalankan perintahnya, sahut Hopak Tung sambil tersenyum-senyum. Cujin kami meminta Kou Nyo datang untuk bertemu. Dia sudah mementah Hau Jiao-san mengundang Kou Nyo hal ini berarti Cujin telah memandang tinggi din Kou Nyo menurut Cai He, lebih baik Kou Nyo penuhi undangan tersebut lanjut lupak T.O. Dari tadi Yok Sao Chun dan saja sekarang dia baru menghampiri mereka. Ciyok Kou Nyo tidak ingin kesana. Manusia mempunyai hak masing-masing. Mengapa kalian harus memaksa? Hau Jiao-san memperhatikan Yok Sao Chun dengan seksama. Menurut Xiao Lo, mungkin Ciyok Kou Nyo tidak ingin pergi kalau seorang diri.